Pak Cepine, saya sedang melihat judul-judul video Youtube tentang pendeta Brian Siawarta yang membawa gerakan Kristen progresif katanya ya, kalau salah bisa dikoreksi dan bagaimana sikap orang-orang dari gereja-gereja denominasi lain menyikapi tindakan dari pendeta ini dan saya semakin melihat disinilah terekspos kelemahan yang muncul, kaos yang muncul sejak munculnya reformasi gereja, ada kaos karena orang dengan gampang berkata oh ini ajaran dan di sisi lain orang berkata oh itu sesat siapa yang memiliki otoritas untuk berkata inilah ajaran dan siapa yang memiliki otoritas untuk berkata kamu pendeta dan kamu bukan pendeta kamu di jalan yang benar dan kamu sesat, siapa? jadi kalau tidak ada otoritas dalam hal ini semacam uskup atau paus primus inter pares chaos, chaos yang ada karena orang bisa mengklaim ini ya misalnya ada yang berkata Kristen ngaco itu katanya saya tidak melihat nanti kita lihat sedikit ya soal Kristen progresif ini terlepas dari ide itu dulu karena persoalan kita sebenarnya bukan hanya soal apa doktrinnya, bagaimana isi ajarannya, bukan tapi tidak ada ketaatan, tidak ada ketaatan sehingga orang gampang sekali bidat kamu, sesat kamu secara pribadi pun berani berkata begitu ah kamu sesat, kamu punya otoritas dari mana untuk mengatakan itu gitu ya penting otoritas asal jangan abused gitu dia ada yang berkata tanggapan tegas pendeta melatok terhadap ajaran kacau kacau apa? istilah kacau ini kan sangat relatif juga ya sekacau apa? saya tidak sedang membela ajaran apapun saya katolik saya mencintai ajaran gereja katolik dan saya makin bersyukur juga memang harus seperti dalam gereja katolik ini dirawat sebuah ajaran gitu dia ada juga dari Louis Prasetyo juga oh sesat ini ada juga dari pendeta Esra Soru sesat katanya oke diantara mereka saling menuduh sesat tapi tidak punya otoritas tidak punya kekuatan sudah tahu-tahu sesat mengapa tidak dilarang? karena tidak ada otoritas melarang hanya mengatakan melemparkannya ke angin didengarkan orang dan menjadi debat kusir nah beda dengan otoritas yang ada dalam gereja gereja katolik yang saya bahas dan itu kita bisa lihat dalam Lumen Gentium otoritas ini mungkin mengalami pejorasi ya disalah mengerti orang dianggap ini sebagai satu wibawa yang harus dipertahankan tidak juga otoritas gereja itu berasal dari otoritas Kristus dalam arti bagaimana Kristus menggembala itulah yang diteruskan Kristus kepada para rasul dan para rasul meneruskannya kepada para penggantinya dalam diri para uskup dan uskup dibantu oleh para imam melakukan pelayanannya itu estafetnya kepenuhan imamat ada dalam tahbisan uskup gitu ya tetapi mereka sama-sama imam uskup imam juga dia tetapi mendapat tahbisan kepenuhan sebagai uskup tahbisan episkopal gitu ya nah dengan adanya otoritas macam ini ada yang berkata kamu bisa mengajar kamu tidak bisa mengajar gitu ya ajaranmu salah pergi ke kamar dan kamu jangan keluar ada yang memiliki otoritas untuk itu seandainya saya salah mengajar dan saya dihubungi kaisar kamu terlalu jauh maju mundur saya harus mundur saya harus mundur misalnya oke kita masuk ke Kristen progressive ini ya sebenarnya tidak sesuatu yang baru yang ditawarkan untuk to reach out to those for whom organized religious as proof ineffectual irrelevant or repressive itu Franciscus sudah mengatakan itu harus ke pinggir-pinggir kita katanya Franciscus tahun 1200 dan Franciscus itu sequela kristi berusaha untuk meneladani meneladani kristus siapa yang ingin yang yang terutama yang terakhir yang pertama yang terakhir katanya itu periferia juga itu pinggir-pinggir yang di pinggir-pinggir itu perhatikan siapa memperhatikan saudaraku yang paling hina ini ia memperhatikan aku ia memberikannya kepada aku yang memberi perhatian pada orang yang paling hina dia sedang memberi perhatian kepada aku nah ini juga reach out those whom organized religious as proof ineffectual yang menurut pemikiran itu dia disampingkan dia yang di dikunjungi oleh gereja sudah sudah ada dalam gereja itu tidak perlu sebuah movement yang baru untuk membuat satu Kristen progresif katanya the center for progressive Christianity itu didirikan tahun 1996 oleh seorang uskup yang apakah ini Kristen katolik saya tidak tahu a protestant in mainland protestant churches di Massachusetts 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 bernama James Rowe Adams di Cambridge Massachusetts taking place in mainland protestant churches kalau mau mengutuk apa namanya progressive Christianity ini kita pulang dulu persoalannya ada di protestantism karena disana dia bisa muncul karena movement semacam ini kalau ada dalam gereja katolik harus disiplinkan didisiplinkan oleh uskupnya bahkan dengan peraturan sedemikian ketat pun masih ada celah diantara para uskup para imam untuk tidak taat dan dikatakan itu di Lumen Gentium kesanggupan untuk tidak sesat itu ada dalam diri paus tetapi tidak di setiap uskup ada itu untuk tidak dapat sesat jadi bisa saja sesat bahkan dengan peraturan sedemikian ketat di gereja katolik apalagi dengan adanya protestant churches ini dan itu juga yang terjadi kericuhan ini si Anu menuduh siapa tadi pendeta ini Brian Siawarta sebagai sesat gitu dia si Anu ini banyak karena saya lihat ini banyak video-videonya dan kebetulan lumayan influencing juga dia tampil di berbagai podcast-podcast yang bernama gitu ya oke yang saya mau sorot itu betapa pentingnya otoritas tapi otoritas kristus ya bukan otoritas yang datang dari dunia ini otoritas untuk melayani otoritas untuk yang dipenuhi dengan ketat ada juga tangkapan dari Elia Miron macam-macam oke saya pikir ini sebuah pelajaran juga untuk kita untuk melihat wah ternyata penting saat ini ya bukan soal apa ajaranmu karena itu tadi yang diajarkan progressive christianity bukan sesuatu yang baru to uphold evangelism as an agent of justice and peace GPIC Francisco sudah buat itu tentang ekologi kapusin kami tetap katolik ada juga justice peace and integrity of creation GPIC ada sekarang ini justice peace and ecology ada itu tak harus keluar dari kerja katolik oke oke saya pikir ini menjadi satu contoh kasus yang membantu kita menemukan nilai ketaatan dalam gereja itu yang belakangan sering terabaikan chau chau